Banyak banget yang DM ini asli atau palsu, ini akun asli ya, yang lain palsu, hanya disini yang asli guys Lepasin, jangan jatuh aku, jangan jatuh aku Aku jijik, aku jijik sama mas, aku jijik, aku benci Afifah, Afifah Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di vlog podcastnya win-win edisi selasa 5 Mei 2020 Masih happening banget ya berita tentang youtuber satu ini Dimana ternyata di akun instagram aslinya, katanya kemarin itu kebenet tapi masih ada ini video instastorynya gitu Kalo dia itu, kalo udah nyampe 30 followers bakalan nyerahin ke polisi Ahem Oke, siap Gimana komentar para netizen Yah, para kejak Ya kan Jadi gue minta bu, maaf buat semua orang yang tersinggung atas video saya Gue bener-bener gak tau sekarang harus ngapain Tembus 30k followers Gue bakal nyerahin diri ke kepolisian Gue bukan pansas atau apapun Itu gue bener-bener lagi down sekarang dan gak tau harus berbuat apa Intinya tembus 30k followers Gue bakal langsung nyerahin diri ke kepolisian Nah, loh guys Gimana Apa kalian bakalan nge-follow dia Demi nyampe 30k Jadi ternyata ibu dari youtuber ini tidak tau konten-konten anaknya temen-temen Nah, jadi penasaran lah ibunya dicek semua kontennya Ternyata dia itu kayak review PSK gitu Dan aku pertama kali kenal youtubenya si ini Itu tuh nampil sendiri di brand aku tiba-tiba Terus aku tonton Ih, kata gue, gue baru tau loh Dan dari situ gue dapet Gak tauin dapet ilmu atau kawasan Ternyata kalau seandainya orang-orang Nawar-nawar PSK itu kayak gitu Yang paling aku inget banget Pertama kali aku nonton video itu Ada promo gitu Jadi Dua Apa ya Kayak pesen dua itu 500 ribu satu orang Seharusnya 300 ribu jadi 250 ribu gitu Aduh Sampai ibunya nangis loh guys Tapi dia nangisnya itu bukan karena Liat video anaknya sih Karena banyak orang-orang yang nyumpahin Atau ngehujat dia temen-temen Jarang sekali Jadi saya jarang baru pas ada kasus ini Saya pengen liat apa aja sih yang dibikin anak saya gitu Gak semua Gak semua Gue sempet ngasih ide itu Saya pernah Kamu tuh ngasih-ngasih Bikin konten itu Berbagi Kamu bisa lah abis ini Beri nasi apa Beli nasi bungkus Atau 20 bungkus Sepati bungkus bagiin Saya bilang gitu Kepapanya Iya Saya lihat video yang dari soal PSKA Dari kok dia bisa mempraktekan seperti itu Terus dilihat dari komentar-komentar Ya Allah Sedih Sedih Sampai orang seorang Semua Mengendoakan Mendoakan Sampai nyumpahin Saya sedih Tengah pak Ya mes Meskipun di anak sebelah Terus ganti di anak sebelah Ketua aja Barang sakit Tadi saya itu pak Ngeliat Kok kayak gini Gimana Gak ada Gak semua Youtube-youtubenya Konten-kontennya dia tuh Masih ada yang bagus Next Berita viral yang selanjutnya Adalah seorang cewek Yang bikin TikTok Dimana Dia membuat konten Dengan Menggunakan Mukana Ehan Sholat Terus joget-joget Dan pada akhirnya Netizen juga murka Di bagian ini Karena Kata mereka ini Tidaklah lucu Huh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk seluruh masyarakat Di Indonesia Saya atas nama Ria Ernawanti Ingin mengucapkan Mohon Sebesar-besarnya Karena saya sudah Membuat video Yang tidak Bermanfaat Sekali lagi Saya minta maaf Saya akui Kesalahan saya Saya sadar bahwa Saya tidak sadari Bahwa apa yang saya lakukan Itu salah Sekali lagi Saya mohon maaf Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Seluruh yang sudah Tahu Semuanya yang sudah Tahu video-video Saya Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Mohon Dimaafkan Saya benar-benar Saya benar-benar tidak Ada niat Untuk melecehkan Agama Saya tidak sadar Ketika saya membuat video itu Bahwa apa yang saya lakukan Itu salah Sekali lagi Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Untuk semuanya Untuk seluruh Masyarakat Oke Tersangka Tik Tok Ibadah secara Sambil goget Ini sudah diproses Sama pihak Berwajib Dari Kopang Nah teman-teman Meskipun Dia sudah minta maaf Jadi Secewek yang bikin Tik Tok Sambil sholat ini Tetap Di Tetap Di Apa namanya Itu Tetap diundang Sama polisi Buat Nggak tahu Jangan sampai Di penjara Karena ini Bakalan jadi pelajaran Buat kalian Biar kalian Nggak sembarangan Bikin konten Teman-teman Astagfirullahaladzim Ya Tuhan Makin hari ini Makin banyak Orang yang dipenjara Karena Sosial media Wadidaw Nggak ngelakuin Apa-apa Di luar sana Di rumah Tapi bisa masuk penjara Astagfirullahaladzim Buat teman-teman Semua Semoga Ini bisa Jadi contoh Buat teman-teman Biar nggak Sembarangan Bikin konten lagi Dan video win-win Sampai disini aja Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di Daibika